Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Untuk tutorial sebelumnya Permasalahan di Samsung A10s Untuk Wi-Fi, Bluetooth dan GPS-nya off Ternyata bisa kita pastikan untuk IC Wi-Fi-nya sama dengan Xiaomi Redmi 6A ya Dan untuk penggantiannya bisa teman-teman cek di video sebelumnya Itu ada di deskripsi atau di link pojok kanan atas ya Bisa teman-teman simak Setelah kita coba gantikan dengan Kanibalan Xiaomi Redmi 6A Untuk carotan teman-teman Karena IC ini groundingnya di tengah itu Lumayan kuat ya Jadi dibutuhkan panas agak sedikit berlebih Tapi hati-hati juga Karena untuk timing ya atau waktu yang dibutuhkan juga sedikit lama Jangan sampai PCB-nya rusak Jangan sampai juga IC-nya melepuh Jadi dibutuhkan panas yang sedikit lebih Tapi jangan sampai menyebabkan PCB kembung atau IC-nya yang bermasalah Ya setelah terpasang saya akan coba untuk bersihkan terlebih dahulu Jangan lupa untuk titiknya Jangan sampai tertukar juga Di sini saya mencoba untuk menggantikan IC Wifi Redmi 6A dan setelahnya kita akan coba untuk Cek ya Apakah setelah penggantian IC Wifi MT6631N Ini di chipset Mediatek saya rasa banyak sekali yang memakai IC Wifi ini Jadi bisa teman-teman cross-check terlebih dahulu Apakah IC yang disupport ini sama dengan brand yang lain Ataukah tidaknya bisa kita kanibal Dan saya coba untuk mempresisikan terlebih dahulu Setelah ini kita akan coba untuk rangkai ulang Apakah dengan penggantian IC Wifi MT6631N ini Handphone sudah bisa normal kembali untuk IC Wifi-nya Atau untuk Bluetooth-nya ya Kita coba untuk percepat setelah ini Ya seperti biasa teman-teman Setelah kita gantikan IC-nya Kita cek terlebih dahulu menggunakan multimeter analog di skala x1 ohm Dan tidak saya dapati pergerakan di salah satu sisinya Berarti saya rasa handphone masih dalam keadaan normal Tidak short Dan setelahnya kita akan coba untuk rangkai ulang kembali Apakah setelah kita gantikan IC Wifi Bluetooth ini Handphone sudah bisa normal ya Oke lanjut kita akan coba untuk rangkai ulang Oke masuk di pengaturan Kita akan coba cek koneksi Dan Wifi sudah aktif teman-teman Jadi memang benar ya Ini mantap Handphone sudah bisa normal kembali Bluetooth dan Wifi bisa kita hidupkan Tidak auto off ya Dan penyakitnya memang Saya rasa IC MT6631N tadi ya Bisa dikanibal Pakai Xiaomi Redmi 6A Dan saya rasa koneksi untuk Wifi nya sudah bisa dipastikan aman sekarang Untuk IC Wifi ini persamaannya banyak Bukan hanya di brand Samsung yang menggunakan IC Wifi ini Saya rasa di brand Oppo atau Realme atau Xiaomi juga menggunakan IC Wifi ini Dan yang pasti chipsetnya Mediatek ya teman-teman Sudah saya hubungkan ke Wifi dan terhubung sekarang kita akan coba browsing Apakah sudah bisa dipastikan tidak terkendala di data Jadi saya coba browsing dan mantap ya Tidak ada masalah berarti sudah fix sudah clear Oke ini IC yang bermasalah IC Wifi MT6631N Semoga tutorial kali ini bermanfaat Air kata dari kami merapi flasher Ini Xiaomi Redmi 6A Sebagai kanibalan atau pengganti IC Wifi nya Nantikan tutorial kami selanjutnya Banyak jalan menuju nota pastinya Air kata dari kami Merapi flasher Mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap